selamat datang di halo korea sebelum kita mulai jangan lupa ya subscribe dan aktifkan tombol loncengnya buat kamu penggemar korean drama pasti udah gak asing dengan nama moon chaiwon yap aktris asal daegu korea selatan yang lahir 13 november 1986 ini sudah memintangi banyak kdrama loh di video kali ini halo korea akan memberikan kamu 12 korean drama rekomendasi yang dibintangi oleh moon chaiwon makarel run drama sbs tahun 2007 yang juga merupakan drama debut perdana moon chaiwon dalam drama ini moon chaiwon berperan sebagai min yon so makarel run bercerita tentang seputar kehidupan remaja di sekolah dari mulai persahabatan prestasi persaingan pertandingan olahraga dan tentu saja roman saya cinta pertama yang semakin memberi warna kehidupan di sekolah berikutnya ada drama kolosal the painter of wind merupakan drama sbs tahun 2008 dalam drama ini moon chaiwon berperan sebagai jong yang the painter of wind merupakan drama korea yang menceritakan tentang pelukis bernama sin yon bok dimana dia harus hidup sebagai seorang laki-laki demi mengungkapkan pembunuh ayah ibunya brilliant legacy merupakan drama sbs tahun 2009 dalam drama ini moon chaiwon memerankan karakter yu sungmi brilliant legacy menceritakan tentang seorang putri dari konglomerat yang kehidupannya berubah seketika saat sang ayah meninggal dunia kemudian dia dan adiknya diusir oleh ibu tirinya yang ingin menguasai hartanya demi putri kandungnya my fair lady merupakan drama kbs 2 tahun 2009 dalam drama ini moon chaiwon berperan sebagai yu we jo my fair lady menceritakan tentang seorang cucu konglomerat yang hidup dalam istana dan mempunyai watak yang buruk dan dibenci oleh semua orang namun sang kakek tidak menyerah dan menyuruh seseorang untuk mengubah sifat buruk sang cucunya agar bisa menjadi pewaris sesungguhnya it's okay daddy's girl merupakan drama sbs tahun 2010 dalam drama ini moon chaiwon berperan sebagai en chai ryung it's okay daddy's girl menceritakan tentang seorang gadis manja yang harus berjuang menghidupi keluarganya serta berusaha membebaskan ayahnya dari tuduhan pada suatu kasus pembunuhan selanjutnya ada drama sejarah the princess man yang merupakan drama kbs 2 tahun 2011 di drama ini moon chaiwon berperan sebagai lee se ryung the princess man bercerita tentang kisah cinta tragis antara lee se ryung yang merupakan anak dari pangeran agung su yang dan sang yu yang merupakan anak dari wakil perdana menteri kim jong so yang sebenarnya mereka adalah musuh bebu yutan the innocent man merupakan drama kbs 2 tahun 2012 disini moon chaiwon berperan sebagai so en gi the innocent man bercerita tentang balas dendam seorang pria yang diheanati oleh cinta pertamanya dalam perjalanan balas dendam ini ia justru menemukan cinta yang baru good doctor merupakan drama kbs 2 bertema hospital tahun 2013 good doctor menceritakan tentang perjuangan seorang pria yang mengidap gangguan spektrum autisme yang bercita-cita menjadi seorang dokter bedah anak goodbye mr black adalah drama mbc tahun 2016 dalam drama ini moon chaiwon memerankan kim swan goodbye mr black bercerita tentang seorang anggota angkatan laut yang mengalami kejadian mengejutkan saat ia berada di thailand ia mendapati sang ayah meninggal dan saat ia sedang menyelidiki kasus ayahnya tersebut ia justru di fitnah telah membunuh seseorang dan ia pun berusaha untuk mencari pembunuh sebenarnya criminal minds merupakan drama tvn tahun 2017 disini moon chaiwon memerankan karakter ha sun wo criminal minds bercerita tentang profiler yang bertugas menganalisa sebuah kasus untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaku kejahatan mama fairy and the woodcutter merupakan drama fantasy tvn tahun 2018 di dalam drama ini moon chaiwon memerankan karakter sun ok nam mama fairy and the woodcutter bercerita tentang seorang peri yang menunggu reinkarnasi suaminya yang seorang tekang kayu selama 699 tahun flower of evil merupakan drama terbaru tvn tahun 2020 di dalam drama ini moon chaiwon memerankan karakter cha jiwon flower of evil bercerita tentang seorang pria yang terlihat seperti suami dan ayah yang sangat baik akan tetapi dibalik itu semua ia menyembunyikan masa lalu yang kelam dan hidup dengan menggunakan identitas orang lain itulah tadi 12 korean drama yang dibintangi oleh moon chaiwon kalian udah nonton semuanya atau justru ada yang belum? lalu drama mana nih yang menjadi favorit kalian? komen di kolom komentar ya selamat naik Terima kasih.